Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa EAS Master 5. Tadi kesempatan kali ini akan saya berikan gambaran tentang tugas proyek analisa investasinya. Jadi untuk setelah UTS ini semuanya berbasis proyek nanti. Proyek artinya kita sudah berpikir tentang hasil apa yang ingin kita hasilkan pada perkulian kita. Sebagaimana dulu pernah dibahas juga bahwasannya proyek ini merupakan komposisi penilaian yang paling tinggi. Jadi UTS, UAS, UT, lalu tugas perkuliahan, lalu pertemuan, kehadiran itu semuanya porsinya lebih kecil kalau dibandingkan dengan proyek yang akan dilakukan. Maka dari itu proyek ini harus dikerjakan dengan baik. Yang pertama yang perlu dijelaskan adalah tentang proyeknya sendiri. Kita ingatkan kembali bahwasannya proyek untuk investasi syariah itu nanti berada pada poster ya, berbentuk poster. Yang mana poster tersebut nanti berisi mengenai analisa portfolio. Portofolio investasi di mana nanti sebagaimana yang telah dikerjakan waktu perkulian. Jadi karena kemarin kita sudah menjelaskan tentang portfolio saham juga, maka salah satunya nanti adalah saham. Proyek yang memuat analisa pergerakan efek dalam satu bulan terakhir berdasarkan praktik langsung. Jadi nanti posternya itu berdasarkan analisa dalam satu bulan terakhir berdasarkan praktik pembelian secara langsung. Jadi pastikan nanti praktik, jadi benar-benar membeli, enggak hanya katanya, enggak hanya melihat data dari orang lain atau data dari BEI, tapi juga data dari pembelian Anda secara langsung, secara berkelompok. Lalu selain itu proyek juga memuat data tentang penjelasan bahwa instrumen investasi tersebut adalah sesuai dengan syariat Islam. Jadi nanti diberikan gambaran mengapa ini sesuai dengan syariat Islam. Yang terakhir proyek itu nanti memuat instrumen investasi saham maupun reksadana. Jadi nanti ada dua yang harus Anda beli, yang harus dipraktikkan yaitu saham dan juga reksadana. Pada kesempatan kali ini kita akan ke saham dulu nanti setelahnya baru ke reksadana. Yang selanjutnya adalah tentang gambaran hari ini. Hari ini itu proyek satu atau minggu ini masuk dalam proyek satu. Proyek satu apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, dari saham-saham yang telah Anda kerjakan pada UTS, jadi kan misalnya satu kelompok berisi empat orang, berarti kan empat orang tersebut sudah melakukan empat analisa saham. Artinya kalau sudah melakukan empat analisa saham, maka silakan dipilih. Dipilih mau yang mana, pilih salah satu. Dan kalau ternyata dipilih salah satu, enggak ada yang bagus, Anda bisa pilih yang lain. Artinya enggak harus sesuai dengan tugas UTS. Tetapi tugas UTS itu boleh dipilih sebagai saham yang mau dipraktikan, seperti itu. Yang selanjutnya pastikan saham tersebut itu yang mau dibeli itu berdasarkan pada analisa merupakan saham dengan analisa fundamental yang terbaik. Jadi pastikan sudah dianalisa secara fundamental sebagaimana tugas UTS kemarin. Berdasarkan kesehatannya, profitabilitasnya, lalu growth-nya, lalu terakhir adalah valuasinya. Pastikan yang terbaik. Artinya memang saham yang layak beli, yang worth it untuk dibeli dan aman untuk dibeli saat itu. Yang ketiga berkaitan dengan pastikan bahwasannya harga saham tersebut sesuai dengan budget kelompok. Misalnya satu kelompok anggotanya 4 orang atau 5 orang. Itu kira-kira kuatnya itu mau urunan berapa? Kalau mau urunan 50 ribu berarti kan satu kelompok hanya bisa menyediakan 200 ribu. Maka dari itu kalau mencari saham dengan harga 200 ribu atau budget kelompoknya 200 ribu, nyarilah saham yang kira-kira harganya seratusan ribu. Karena nanti harus masih beli reksadana seperti itu. Jadi nanti beli reksadana, juga beli saham. Maka dari itu pastikan budgetnya cukup. Kalau mau urunan satu juta, satu juta boleh enggak pak? Boleh monggo. Karena bagaimanapun nanti ini yang namanya beli saham itu bisa ditarik kapanpun. Jadi Anda beli hari ini mau langsung dijual, uangnya ditarik lagi juga enggak apa-apa. Artinya dana yang Anda iurkan atau Anda iuran barang-barang kelompok ini bukanlah dana yang terbuang. Tapi nanti di akhir semester setelah dinilai, setelah dianalisa itu bisa Anda tarik kembali. Lalu yang keempat adalah minggu depan itu akan ada praktik langsung. Jadi minggu depan dipraktikan langsung untuk pembelian sahamnya. Jadi dalam hal ini, untuk pembelian saham itu nanti dipraktikan secara langsung minggu depan. Gimana untuk membeli saham melalui aplikasi mobile. Jadi aplikasi yang dipilih nanti adalah aplikasi mobile. Untuk membelinya ada contoh yang paling sering dipakai itu adalah aplikasi Indopremier dan juga aplikasi ajaib untuk saham. Nanti kalau untuk reksadana itu bisa pakai bibit ataupun pakai bareksa. Salah satu anggota kelompok itu nanti mendaftarkan akun ke salah satu aplikasi mobilnya. Jadi nanti pastikan pada minggu ini sudah ada yang mendaftar. Pak gimana caranya mendaftar? Silahkan cari tutorialnya sendiri di Youtube. Cara mendaftar Indopremier, kalau mau pakai Indopremier, cara mendaftar ajaib, itu bagaimana. Itu nanti silahkan Anda pelajari sendiri. Saya tidak akan memberikan panduan tentang itu. Sumber di internet sangat banyak. Cara tutorial untuk mendaftar ajaib, tutorial untuk mendaftar aplikasi Indopremier, itu ada semua di Youtube. Silahkan cari sendiri. Jadi pastikan minggu ini Anda nanti memilih salah satu, pastikan sesuai dengan budget, pastikan pula sudah dianalisa secara fundamental, dan salah satu anggota kelompok nanti sudah mendaftar. Nanti pun cantumkan buktinya nanti. Lalu salah satu anggota, oh iya, yang terakhir, salah satu anggota kelompok itu nanti mendaftar. Oke, mendaftar ya, di aplikasi ajaib atau aplikasi sekuritas lainnya. Yang terakhir, kumpulkan bukti projek satu dalam bentuk file word yang saya lampirkan nanti. Jadi nanti akan ada file word yang saya share di grup, nanti silahkan Anda edit sesuai dengan diskusi kelompok Anda. Keterangan tambahan, yang pertama, kumpulkan file tugas hari ini. Itu minimal atau maksimal itu pada hari Sabtu besok, jadi tanggal 18, tanggal 12 November 2023. Pastikan tugas itu sudah merupakan kerja kelompok ya. Jadi nanti kalau misalnya ada anggota kelompok yang ugah-ugahan untuk ikut, ugah-ugahan untuk diskusi dan seterusnya, maka dicoret aja dari anggota kelompok, biar nanti tidak saya masukkan dalam penilaiannya. Lalu yang ketiga, minggu depan itu akan dilakukan praktik langsung ya, untuk praktik pembelian sahamnya. Jadi pastikan akunnya sudah aktif ya, pastikan akunnya sudah aktif, lalu sudah menyiapkan dana untuk pembeliannya. Berarti dipastikan juga sudah ada saldonya, sudah top up. Jadi akun sekuritasnya sudah aktif dan juga sudah top up, misalnya mau beli Rp200.000 berarti sudah harus ada uang Rp200.000 pada akunnya, akun RDN-nya atau rekening dana nasabahnya nanti. Untuk file-nya, untuk yang word-nya itu gambarannya seperti ini. Oh ini ada yang kurang, tidak apa-apa. Oke, jadi file-nya itu seperti ini, Anda tinggal isi saja kelompok berapa, oh ya kelasnya belum ya. Kelas, Anda IS 5A atau 5B Anda tulis, lalu nama anggota kelompoknya siapa saja, Anda tulis jika ada anggota kelompok yang tidak mengikuti diskusi, Anda curet saja, tidak usah dimasukkan. emiten yang Anda pilih misalnya ASII, Astra misalnya gitu, Anda tulis di sini harga sahamnya berapa saat ini, lalu alasan pemilihan saham ini, jadi alasan pemilihan berdasarkan diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu memilih saham ini itu alasannya kenapa? Berdasarkan dari analisa fundamentalnya dan juga berdasarkan diskusi kelompoknya, itu seperti apa, Anda jelaskan secara kalimat verbalnya, secara tulisan seperti apa. Yang terakhir, oh ini dia, yang kelupaannya, yang nomor 4 ini belum, bukti screenshot. Bukti screenshot untuk pendaftaran akun sekuritas. Terserah mau Ajaib boleh, mau Indopremier juga boleh, atau mungkin Anda menemukan aplikasi yang lain, mungkin Mandiri Sekuritas atau BNI Sekuritas, aplikasi mobilnya itu silahkan Anda pilih itu. Monggo mau pilih yang mana yang penting, pakai aplikasi mobile ya, biar lebih mudah nanti untuk menjelaskan dan untuk mempraktekkan. Oke, nanti bukti screenshotnya ditaruh di sini. Artinya memang yang namanya pendaftaran akun sekuritas ini memang butuh waktu. Misalnya hari ini anda daftar, boleh jadi nanti baru diverifikasi dua hari setelahnya. Ini kan hari Selasa, paling nanti Kamis baru diverifikasi. Masih ada waktu. Jadi makanya di sini, pengumpulannya paling lambat nanti hari Sabro. Saya kira itu untuk file Word sama PowerPoint yang tadi saya jelaskan, nanti akan saya share via grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.